Hawa nafsu ini kita kadang-kadang tidak terkontrol. Apapun yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan. Kira-kira bagaimana cara ampuh untuk melawan hawa nafsu ini yang datangnya kadang-kadang tiba-tiba dan di luar pikiran akal sehat kita, Pak Ustaz? Tadi salah satu cara kita untuk bisa mengenali hawa nafsu itu adalah kita mencoba memahami bahwa hawa nafsu itu seperti yang saya katakan tadi, keinginan seorang anak kecil. Yang anak kecil ini kalau diperturutkan semua kemauannya, maka dia akan menjadi seperti itu saja. Contoh misalnya, anak kecil itu ketika dia masih bayi, dibiarkan oleh ibunya tidak disapih, maunya dia netek saja. Kalau si ibu tidak punya rasa tega untuk menyapihnya bayi itu, mungkin sampai 3-4 tahun bayi itu masih menyusui. Bisa lebih. Itu karena dia tahu itulah sumber makanannya, itulah yang nikmat bagi dia menetek kepada ibunya. Seorang ibu yang bijak tetap akan berusaha menyapihnya, apalagi ketika dia sudah mulai hamil lagi dan air susunya sudah tidak keluar, misalnya. Atau anak ini sudah mau punya adik, itu maksudnya. Dia harus belajar untuk bisa membuat anak ini tidak ikut apa yang dia inginkan. Karena yang tahu persis tentang yang baik itu adalah kita orang tuanya. Atau dalam sebuah pendidikan anak itu juga. Anak itu kalau kita biarkan misalnya, dia masih umur 1-2 tahun, sudah pegang jajet, sudah pegang handphone, enggak pegang alat sekarang itu ya, semuanya laptop, macam-macam. Kalau dia sudah itu, kita ikuti saja maunya dia, maka sampai dia besar, dia tahu itulah kenikmatan hidupnya. Dan dia akan terpengaruh dengan itu. Dan kalau kita enggak, katakanlah seorang ibu, enggak berani tega menyekolahkan dia, membiarkan dia jalan kaki, katakanlah membiarkan dia sekolah, diajar sama gurunya pisah sama orang tuanya sekian jam, maka anak itu akan selamanya menjadi anak yang jadi terlalu manja. Itu begitu. Kita harus memahami kira-kira awan nafsu itu seperti anak kecil tadi, yang harus dihentikan apa yang jadi keinginannya sekali waktu. Jadi jangan diperturutkan terus-menerus. Karena kalau begitu kita memperturutkan, kita akan kecewa nanti di akhirnya, bahwa akhirnya anak kita kok jadi begini. Itu gara-gara kita sendiri yang tidak mampu mengontrol dan mengendalikan mereka. Alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin, Allah sudah mencariatkan satu ibadah yang membuat kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah yang hikmahnya adalah mengontrol hawa nafsu. Betapa tidak saat kita lapar, kita inginnya makan. Tapi saat itu kita tekan keinginan kita untuk makan, untuk kita sabarkan, kita kuatkan sampai nanti pada waktunya, yaitu waktu maghrib. Dan untuk kita bisa makan pada waktu maghrib, dilatih, dibekali dulu dengan kita sahur. Nah, ketika kita laparnya bagaimanapun, tapi kita tidak punya alasan untuk kita berbuka, kita bukan musafir, kita bukan orang yang sakit, maka kita tetap berupaya menahan diri tidak makan, walaupun kita sangat lapar. Nah, itulah orang yang belajar menalah hawa nafsu. Begitu pula dengan syahwatnya. Ketika dia berpuasa, dia belajar mengendalikan syahwatnya, bahkan terhadap yang halal baginya, yaitu istrinya. Istrinya halal baginya, tapi di siang hari, dia berusaha untuk menghindari itu. Walaupun dia lihat istrinya terbuka, mungkin dia istrinya menarik, apalagi dia baru menikah, misalnya kayak pengantin baru. Tapi dia sadar, dia sedang puasa, dia sedang beribadah kepada Allah. Hanya bisa berhubungan dengan istri ketika nanti setelah maghrib, misalnya. Maka dia berusaha menahan diri itu, sampai pada waktunya akhirnya bisa. Nah, kalau kita lihat, tadi orang kafir saja bisa sabar menyembah berhalanya. Kan tadi gitu bahasanya. Kalau kita tidak sabar menyembah berhala kita ini, pasti kita sudah ikuti ajakan Nabi Muhammad. Kan begitu kata-kata mereka. Kalau bukan karena kita sabar, itu kata mereka. Hampir saja Muhammad itu bisa menyesatkan kita dari penyembahan kita kepada berhala ini, seandainya kita tidak bersabar menyembah berhala ini. Artinya, orang kafir pun dengan kesalahannya bisa kuat bersabar. Itu karena hawa nafsunya itu yang menggiring dia ke situ. Kita diminta hawa nafsu ini dikasih petunjuk, dikasih pimpinan, akal. Makanya dalam Al-Quran itu berbunyi begini. Barang siapa yang melampaui batas dan memperturutkan hawa nafsunya dalam hidupnya, maka orang ini pasti akan jatuh ke dalam siksa neraka jahannam. Ada pun orang yang punya rasa takut dalam memandang Allah, keagumannya, kebesarannya, dan dia mampu mengontrol hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggal kembali orang tersebut. Jadi salah satunya juga untuk mengontrol hawa nafsu adalah kita mencoba memandang lebih tinggi, melihat kepada keagungan dan kebesaran Allah. Di samping tadi, mengandaikan hawa nafsu seperti anak kecil, jadi kita tidak mau dikatakan setiap anak kecil, kita sudah dewasa, kita juga bisa berpikir. Kita masuk setiap anak kecil terus. Yang kedua juga adalah memandang kebesaran Allah. Bahwa kebesaran Allah itu yang kita lihat dari tanda-tandanya, pergantian siang malam, dari tanda-tandanya penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia yang dengan penuh kesempurnaan seperti ini, itu semua akan mengakibatkan kita akan lebih ingat kepada dia, sang pencipta. Barangkali itu. Jadi ibadah puasa itu salah satu cara untuk kita belajar pengendalian hawa nafsu yang terbaik, saya kira itu. Jadi kalau kita belum mampu dengan puasa yang wajib saja untuk mengendalikan hawa nafsu, kita tambah dengan puasa sunnah. Barangkali tambahan puasa sunnah akan lebih melatih kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kalau kita berpuasa, ada makanan enak pun kita akan tidak makan dulu, bersabar untuk itu. Karena belum waktunya kita makan. Apalagi untuk perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Kita sadar, oh lagi puasa, tentu kita tidak boleh ngambil barang, tidak boleh kita emosi, tidak boleh kita marah, tidak boleh kita balas perbuatan buruk orang. Itu semuanya karena kita sedang berpuasa. Jadi puasa mengingatkan kita supaya berpikir bahwa kita sedang dilatih oleh Allah saat itu untuk tidak memperturutkan apa yang menjadi maunya kita. Sebetulnya hakikat takwa di situ ini, kemampuan seseorang menundukkan keinginannya untuk diarahkan kepada keinginan Allah sampai kita. Maka orang yang sudah mampu mengendalikan dan menundukkan hawa nafsunya, mereka adalah orang yang bertakwa sebetulnya. Itu juga kesalahan arahnya. Kalau dikaitkan dengan fujur, bagaimana ya Pak ya? Yang dari surat Asyams itu. Fa'alhamah fujurah watakwaha. Itu maksudnya adalah manusia punya, apa namanya, Allah telah memberikan kepada mereka, ilham, ilham itu berarti bimbingan batin, bimbingan yang merupakan ada kecenderungan. Manusia punya kecenderungan berbuat baik dan punya kecenderungan berbuat jahat. Nah disinilah fungsinya keimanan. Disinilah fungsinya ketakwaan itu sendiri. Ketika seseorang punya iman, bahkan sebetulnya kalau orang itu tidak punya iman, tapi akal sehatnya lebih berfungsi, maka orang itu akan cenderung kepada memilih perbuatan takwanya, perbuatan baiknya, dibandingkan perbuatan dosanya atau perbuatan jahatnya. Katakanlah kalau kita melihat orang yang tidak beriman, fa'idam. Katakanlah orang yang beragama lain. Kita melihat diantara mereka makanya ada yang soleh, ada yang baik, ada yang santun, ada yang perangainya menarik buat kita, putur katanya bagus. Itu karena dia adalah orang-orang yang mampu memilih sisi positif dari dirinya untuk dijadikan pimpinan dan arahan pilihan hidupnya dibanding sisi negatifnya. Setiap orang pada awalnya ada perang batin dulu dalam dirinya. Pilih ambil atau pilih tidak ambil. Pilih mencuri atau tidak mencuri. Pilih menolong atau tidak menolong. Pilih meringankan tangan kita untuk membantu orang lain atau tidak membantu. Itu di situ awalnya ada. Nah, ketika kita terbiasa dengan menggunakan akal sehat kita, bahwa menolong orang itu akan berakibat baik. Katakanlah ini buat orang beriman saja ya, orang secara umum. Kalau kita menolong orang lain, kita bisa membayangkan diri kita, kalau kita dalam perian yang sama, ada orang lain yang menolong kita. Tentu kita akan merasa senang, merasa bersyukur, ada jalan keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Nah, ketika kita menolong orang itu, berarti kita menolong diri kita sendiri, ketika satu saat kita mungkin ada kekurangan, ada hal yang sama dengan orang itu. Meskipun kalau buat kita orang beriman, nggak boleh berbuat baik dengan harapan supaya orang lain menolong kita. Membalas dengan balasan yang serupa. Itu tidak boleh. Kalau orang beriman, beda lagi. Bahwa apapun perbuatan baik yang dia lakukan, tidak mengharapkan balasan sedikitpun. Balasan yang diharapkan hanyalah wajah Allah atau rida Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi lagi. Tapi kalau orang yang umum, bukan orang beriman, tapi orang berakal sehat, dia berbuat baik untuk kepentingan menyadari dirinya suatu saat juga akan mengalami hal yang serupa. Entah di masa lalu, entah mungkin yang akan datang. Maka perbuatan baiknya saat itu kepada orang lain yang dalam kesulitan, nanti akan menolong dirinya pula ketika dia dalam kesulitan. Itu sudah orang itu memilih takwanya. Jadi kata takwa di sini bukan takwa dalam konteks keimanan saja. Takwa dalam konteks memilih jalan yang baik, memilih pilihan yang baik. Bukan pujur memilih pilihan yang buruk, pilihan yang jahat. Karena manusia dengan dibekali akal saja, diikuti akal sehatnya, itu sudah positif sebetulnya. Tapi nanti lama-kelamaan, kalau akal semata bagi orang tertentu yang sudah berilmu, nggak bisa kalau cuma akal saja. Karena suatu saat akan ada benturan antara akal dengan wahyu. Itu yang kita akan harus punya. Siapa yang kita jadikan pimpinan yang lebih tinggi? Wahyukah, keimanankah, ataukah akal? Buat orang beriman, wahyu atau keimanan itu yang lebih utama. Kenapa? Seperti contoh tadi yang saya katakan, apa yang terjadi di balik tembok misalnya. Itu kalau gunakan akal saja, gunakan pengelihatan saja, pendengaran saja, kita tidak akan mudah percaya apa yang disampaikan oleh seseorang tentang apa yang terjadi di balik tembok yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kita menggunakan keimanan, mempercayai orang itu dengan melihat latar belakang orang itu yang menyampaikan ini adalah orang yang bisa dipercaya, maka yang dia sampaikan pasti benar, walaupun kita tidak harus melihat apa yang terjadi di balik tembok itu. Justru itulah keimanan. Kalau kita sudah tahu sesuatu dengan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang kita dengar, berdasarkan apa yang kita lihat, maka itu bukan lagi keimanan. Jadi kalau kita nanti sudah sampai mati, tahu siksa kubur, baru kita sadar, itu bukan keimanan. Kalau kita sudah tahu penyediaan di akhirat, kita akan dikumpulkan, kita akan dihisap, sudah sampai salah, baru kita tahu, baru sadar, itu bukan keimanan. Keimanan adalah sesuatu yang justru kita rasakan dengan hati. Jiwa kita merasakan itu sebagai sebuah hal yang kita benarkan. Itu adalah sebuah pengenaran. Bagaimana mengendalikannya, lalu kemudian dorongan-dorongan positif dan negatif yang ada pada setiap manusia pada umumnya. Tanpa kecuali, manusia pada umumnya punya dorongan itu. Manusia siapapun punya dorongan positif dan punya dorongan negatif. Yang menentukan kita memilih dorongan positif dari yang negatif adalah akal sehat kita. Itu begitu. Karena gilirannya nanti akal sendiri pun belum cukup. Mesti ditambah dengan iman. Iman yang akan menjadi pemimpinnya di atas akal yang sehat itu sendiri. Tapi akal sehat itu sudah cukup jadi modal awal. Karena dengan akal sehat, orang juga bisa menjemput keimanan nantinya. Terima kasih telah menonton!